music i a pake kaos apa uwage iai gonde pake biar ginding ini kameranya head out nanti kalau mau ngobrol sama pemirsa gak apa-apa kok kalau ada yang lewat-lewat juga gak ada masalah mbak kalau ada yang lewat juga gak apa-apa no problem santai-santai aja mbak hai kita ketemu lagi dalam Sofina Vitox, You Are Love dan hari ini saya sudah bersama sahabat lama Hedy Suleiman alias Hedy Yunus nama KTP kan? nama KTP nama KTP yang kelahiran Hedy Suleiman Suleiman kan? Sulei, S-U-L-E-I gak umum, orangnya taunya Suleiman Suleiman, bener kan tadi gue bilang pertama kali Hedy Suleiman ya itu orang yang paling bijaksana dan paling kaya sampai hari ini itu Nabi Suleiman Amin, ya Allah jadi lu semoga menurun menurun dong harusnya kan nama itu kan diberi orang tua karena diharapkan ya kan? sampai hari ini belum ada orang yang bisa menandingi kebijaksanaan yang Tuhan kasih ke Nabi Suleiman dan kekayaannya Amin ini mah baju orang kaya kayaknya ya mulai deresek lu mah mulai ngebacain deh setelan linen linen kan buat orang kaya karena di Bali jadi harus pakai baju-baju linen emang masa sih? iya eh berarti deh pokoknya kalau gue semenjak hidup di Bali kalau kalau pakai linen kayaknya gaya sih kalau gue agak gerah gitu tapi gak walaupun agak gerah dan kusut kusutnya kan kusut gaya kusut kaya tapi kenapa jadi Yunus ya? dari mana itu? Yunus itu nama bebe nama bokap oh nama asli ayah tuh Yunus Marta Direja harusnya lu harusnya gue Hedi Marta Direja Hedi Suleiman bin Yunus Marta Direja kalau mau panjang ya cuman waktu itu gara-gara pas jaman-jamannya festivalan festival waktu masih-masih di Bandung gue ikut festival yang mana ya 87 gitu yang entah yang Vinolia atau yang LPR gue lupa deh pokoknya pas mau daftar pertama ikut festival itu pakai nama Hedi Suleiman habis gitu pas mau ke Jakarta mau daftar lagi gitu kok kayaknya gue berbegin nama Hedi Suleiman kepanjangan ya dalam latihan kok kayaknya gak asik gitu suku katanya ya nah 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 Suleiman gitu tiba-tiba kepikiran kakak gue ada Heni Heni Yuhaini nama aslinya aduh meni Sunda ya AXBCX ya rumusnya Heni Yuhaini Nia Yuhminar Wawang Yuhansyah Heni Yuhaini gitu-gitu ini kan AXBCX bener gue tolong menolong tolong menolong iya gue orang Sunda Pisan gitu terus udah gitu gue pikir eh terus dia karena dia siaran dia jadinya Heni Yunus oh gitu gue pikir gue ngikutin aja dia jadi Hedi Yunus kayaknya lebih simpel ya lebih menjual dan berarti gitu ngomong ke ke bokap gitu tapi boleh gak moyo daftar ikutan festival tapi pakai nama Hedi Yunus gunawan gitu yang itu lebih simpel aja yaudah dari situ ya alhamdulillah rezekinya sih ya menang segala macem kayak gitu dan yaudah lah jadi Hedi Yunus aja gitu Hedi Yunus nama panggung yang sebenarnya Yunus nama papa tapi bener juga sih otak lo berarti udah produser tuh waktu itu udah mikir udah mikir kayaknya lebih jualan jualan gitu iya lebih lebih simpel dan lebih ya mungkin waktu itu gak bilang jualan ya cuman maksudnya kayaknya lebih simpel lah dengernya Hedi Yunus udah lah gitu tapi emang Hedi Yunus artis pisan kalau Hedi Suleman bagus sih tapi kayak dari dinas mana gitu Bapak dengan Bapak Hedi Suleman mau memberikan pencerahan mungkin hari ini siang Bapak dari gue pembekalan dokter Andes Hedi Suleman gitu ya iya bener itu mirip gue kan Sofi Simanjuntak orang suka gak tau tuh gue kakaknya Lea Simanjuntak karena selalu dipake Sofi Navita nah kalau Sofi Simanjuntak kan kayak dari ini ya apa namanya dinas dinas pariwisata Toba gitu kesannya gitu gue daripada MC daripada MC kalau Sofi Navita kan ngepop pisan langsung gitu tapi kalau Lea kenapa Lea Simanjuntak oke ya karena dia lahir dari Horas Indosiar mungkin waktu itu tapi bener loh dia awal nyanyi di TVT itu iya sih tapi sekarang Lea Simanjuntak pak gitu eh Sofi mah disebutnya itu kan masih sodaraan sama Lea oh iya gitu secara orang-orang baru mau gak tau ya orang lama-lama tau orang lama-lama tau itu ada kakak jadi kalau Kang Hedy sendiri anak-kak berapa tadi kan udah sempet bahas papa-mama aku 9 dari 9 bersaudara anak bungsu bungsu pisan bungsu pisan 9 dari 9 bersaudara dan hampir di hampir di hampir di nanti digugurkan karena tidak direncanakan tidak direncanakan tiba-tiba jebol oh ya kenapa juga iseng ya bapak dan ibu-bue karena jarak sama kakak nomor 8 itu tuh lumayan 4 tahun jadi pas lagi sekolah itu aku kelas 1 SD dia kelas 4 SD itu pun masuk SD itu kecepatan gitu karena ikut tetangga SD itu kelas 1 aku 5 tahun jadi pas lagi pokoknya ceritanya tuh pas lagi tiba-tiba ibu hamil gitu kan hamil entah 2 bulan keberapa bulan pas ketahuan eh kok jadi gitu sampai olahraga olahraga main tenis segala macam biar capek biar capek dan gak jadi maksudnya ternyata si Hedy Suleiman ini maju terus patang mundur wak jadi sampai akhirnya lahir 9 bulan dia lahir terus ibu itu sampai pas lagi habis melahirin itu 3 bulan di awal sempat lumpuh sebelah oh entah kenapa ya entah ya mungkin karena ya tapi maksudnya ada cerita seperti itu sampai jadi aku tuh punya jangan-jangan pernah kena eklampsia tapi gak tau pada saat melahirkan itu loh darah tinggi pada ibu hamil kayaknya jangan-jangan lagian mungkin ya sempat mungkin sempat melalui proses yang waktu itu dia mau menggugurkan tapi gak bisa menerima berusaha untuk mengolah rasa sampai pada akhirnya pas lagi melahirkan itu terus ya karena lumpuh sebelah selama beberapa bulan jadi aku tuh punya kayak punya ibu kedua lah yang ngurusin segala macem yang itu ada bibi aku namanya biunun tapi udah meninggal biunun itu dari papa dari mama dari mama oke gitu berarti adiknya ya ya sebetulnya sih mas agak jauh ya saudaraannya gitu cuma dia yang ngurusin waktu itu oh dulur ya dulur-dulur gitu jadi gitu terus tapi ya Alhamdulillah justru sampai sekarang gak kenapa-kenapa tuh sehat-sehat aja gak ada gak ada Alhamdulillah maksudnya bukan sempurna ya tapi tidak berakibat apapun pada saat lagi kalau denger proses waktu itu mau di mau diilangin segala macem kayak gitu Tuhan pelihara ya ingetin gue ya nanti gue mau balik ke topik itu karena menurut gue ini menarik sekali jadi sembilan dari sembilan bersaudara gue mau masuk ke karir dulu ya oke jadi kan awalnya T. Cenah kumpul sama Yofi sama Carlo sama Tri itu bukan Tri Utami Tri Utami gitu bukan ya Tri terus sama siapa satu lagi pokoknya bikin yang Kups oh yang Kups itu aku belum ikut oh belum ikut Kups itu belum Kups itu aku belum yang Kups itu Yofi jadi jaman dulu mah ngeband-ngeband bikin grup bikin grup katanya lo main gitar disitu itu salah ya gue ih lo harus benerin tuh di wiki gue metik gitar aja gak bunyi loh lu yakin ada senar ada jadi kalau ngereng gitu nyala eh apa jalan yang bunyi begitu dikerk gitu kan sama lu gak bunyi itu kelebihan lu itu nah cuma cuma Tuhan yang tahu itu nadanya apa tapi berarti itu harus kita bener yang di wiki katanya lu main vendor stratocaster gue tuh sampe masa gue harus nanya bener ayah di wiki orang mana wiki tuh wiki nya orang mana ayah si wiki di pamengpe si wiki jelo bukan kalau kubs itu ada yovi tuh dengan siapa itu bikin kubs gitu kalau ambang hentris kalau gak salah ya kalau aku mah sebelum kahitna itu juru in-exis band namanya in-exis in-exis band oke sama jadi lu dari awal tuh udah penyanyi ya ya dari 87 januari 87 aku tuh masuk alpha music studio kursus vokal jadi murid private vokal disana tunggu ya 87 kan lu udah gede kursus vokalnya berarti kan gue baru mulai itu lulus SMA iya baru mulai semuanya iya maksud gue termasuk lumayan lambat untuk biasanya kan orang saya dari SMA udah ngeband mbak terus SMA saya ini gitu enggak enggak gue lulus SMA 86 pertengahan 86 nah terus akhir-akhir 86 baru masuk baru daftar ke alpha music studio untuk les itu untuk les itu mulai mulai praktis mulai-mulai kursus itu Januari 87 terus Maret 87 baru ditarik masuk ke Hidna nah diantara Februari Maret itu di 87 gue gabung sama Inexus Band diajakin sama anak MS juga gitu jadi murid-murid junior disitulah ini ada ada murid vokal baru nih tarik aja deh jadi vokalis band gitu yang main drumnya Deta Deta apa namanya groove segala macam kayak gitu terus Maret 87 diajakin Yofi masuk Hidna udah dari situ jadi tunggu sebentar ya kita backup sedikit jadi waktu lu pertama kali memutuskan ah kurang les vokal ah gitu itu karena apa ketika lu nyanyi terus orang bilang Hedy merdu ya ternyata atau apa atau lu justru saya pengen punya talenta bernyanyi gitu karena dari kecil gue udah suka nyanyi oke kalau pelajaran kesenian ada pelajaran nyanyi ke depan ke depan kelas gitu tuh gue tuh paling harot paling harot gue tuh paling napsu lah orang mah takut-takut gue udah siap dengan lagu maju ke depan tuh wah nyanyi gitu kan pede aja apa misalnya lagu lu jaman itu desaku yang kucing oh lu udah membawakan dengan baik dan benar tuh terus Indonesia Pusaka SD gue pernah ikutan festival festival satu kali dan di festival di Bandung itu kan kategori penyanyi wanita dan juga pria gitu kan ya anak-anak kecil gitu kan nah di prianya itu gue jua jadi finalisnya cuma 3 orang yang cowoknya nih nah gue juara harapan 1 yang 2 lagi juara harapan 2 dan harapan 3 juara 1, 2, 3-nya gak ada jadi gue merasa paling tinggi cuman nilainya gak nyampe juara 1 kok lucu ya ada perlombaan tapi tanpa panya gue merasa ih gue menang paling pertama kajuin harapan 1 kayaknya tapi nilainya gak nyampe terus abis gitu SMP aktif di OSIS sebagai seksi kesenian 3 tahun berturut-turut terus gue suka tiap bulan tuh suka ke RRI Bandung bawa padua suara vokal grup nyanyi disana jadi udah terasah gitu bahwa te maksudnya lu ketua rombongannya ketua rombongannya berarti lu mengumpulan orang-orang itu mari kita latihan latihan sama guru keseniannya terus gue tuh ya suka nyanyi-nyanyi solo segala macem kayak-kayak gitu dan itu udah semakin apa ya oh iya gue tuh memang bakat musik udah bakat musik bakat nyanyi terus ngerasa nyanyi udah punya vibra itu tuh udah oh kurang teh udah vibra atau masih tremolo waktu itu udah vibra berarti udah udah gitu udah gitu kalau tremolo ada iya iya antar gemetran makanya kan gue nanya berarti udah jadi sebenernya udah jadi dan sama guru kesenian memang udah kepegang pisan pokoknya ya di kamu koordinasiin gitu-gitu seneng disitu gitu abis gitu ya paduan suara SMA ada drum band segala macem dan sering ngeliat kalau dulu mah kan jamannya ngerekamin acara-acara TV TVRI kalau ulang tahun TVRI segala macem lu rekam? oh rekam pake VHS ya? nah beta kayaknya beta terus dulu kan sekarang kan bisa pake handphone gitu ya kalau dulu kan ceprat 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 cetek nah dulu gue tuh paling seneng ngerekamin acara-acara TV entah itu apa sampai anekannya safari albumin gue sampai akhirnya kalau ulang tahun TVRI dan misalnya festival gue populer gue sering melihat produk-produk dari Alva Sesioria oke Alva Singers Harvey Maleholo itu kan kalau Harvey itu udah oh dewa dewa gila ya suaranya gitu nah sering ngerekamin terus sampai pernah kepikiran pengen ya masuk Elva Music Studio sering lewat tuh Jalan Aceh 101 parkasnya terus pas nanya-nanya ngobrol-ngobrol ternyata kalau kata kakak gue Al-Mahrum yang nomor 1 itu kan penyanyi juga ah entah medeket atuh ternyata emang keluarga bokap gitu sama keluarganya Al-Mahrum Bang Elva Bang Elva ayahnya Om Hasbullah itu tuh emang karena satu apa aduh tentara deket sepergaulan lah sepergaulan akhirnya pas gue lulus SMA terus banyak waktu kosong di Desember 186 gue diantarin sama nyokap Al-Mahrum ketemu sama Bang El langsung langsung itu mah pagi-pagi gue inget banget ya pas ngeliat depan mata gue Elva Cecilia Bang Elva tuh baru dari Jakarta terus di pojokan sana Elva Singer selagi duduk-duduk sahai teteh waktu itu Kang Agus Kang Yana Lita Verina Mas Tony komplit mereka baru dari pulang dari Jakarta subuh-subuh pagi nyampe abis festival terus gue duduk gini astaga gitu beku beku tapi kalau Kang Agus gue udah sering liat di lomba di radio di Bandung gue udah kenal sama kakak gue juga udah hei-hei lah tapi liat yang lain halo Verina Lita aduh gitu starstruck starstruck asli dan saat itu juga pagi itu juga gue disuruh masuk studio dites sama Bang Elva Lang aduh bisa gak tapi beku gak lu keluar gak nadanya keluar cuman nah disitu gak tau deh gue itu antara Trimolo atau Viva antara luar gue gak tau waktu itu pokoknya tersadar lah udah kayak orang hah gitu terus ngeliat masuk studio gitu ya itu asli sih cuman saat itu juga Bang Elva udah yaudah kamu di abang arahin ini ya khusus vokal sama Mas Dhani ya gitu hari ini seminggu sekali gitu-gitu abang kan gitu kan pek-pek-pek gitu gue tuh gak sempet ibaratnya mah hari pagi itu tuh gak sempet nginjek tanah sampai pulang ke rumah terus baru gini gue tadi ngapain oh gitu habis gitu udah tiap habis itu ya ketemu sama Mas Dhani guru vokal gue tuh privatnya sama dia Mas Dhani tuh untuk orangnya almarhum ya orangnya tuh apa tenang ngajarnya tuh cool apa gak yang pressure gitu kamu ini kamu ini kamu belajar disitulah gue terkenal sama yang namanya Berry Menilo jadi gue tuh diarahin lihat kamu dengerin lah kaset ini ada penyanyi namanya Berry Menilo oh gitu ya dengerin itu ini tuh cocok banget buat kamu katanya gitu coba kamu dengerin Berry Menilo Berry Santai Berry Nyantai Berry Nyalse Berry Nyalse disuruh ngafalin lagu Can't Smile Without You can't smile oke jadi lu hafalin itu dan itu lagu kan enak banget ya enak banget pengalun tapi overtonenya itu yang melatih udah dari situ prosesnya cepat sih dua bulannya itu tiba-tiba udah ditarikasiin eksisi itu terus Maret gue diambil apa diajakin sama Yopi gabung sama Kahita ya waktu itu Yopi udah jadi belum udah Yopi udah Yopi udah udah main udah bikin festival lagu-lagu udah banyak iya gak maksudnya di Bandung dia udah terpandang sebagai musisi Bandung dong saat itu udah ke Jakarta belum waktu itu Kang Yopi ceritanya belum belum tapi diantara anak-anak band orang udah tau Yopi gitu ya dia udah dia udah punya punya posisi sendiri gitu Yopi terus pas iya satu event kita ada konser kelas namanya jadi murid-murid dari semua private-private yang ada keyboard vokal segala macam dibikinin konser lah gitu di IMS itu seperti ada gitu nah gue wakil dari private vokal nyanyi dari situ diiring ini sama Kahitna informasi yang dulu Bang Hentris Desi Arnas Yopi Yani Danu Wijaya itu gue dengan apa namanya ya ya ini gue tau gue tau itu mental si Hedy Suleman yang tadinya hampir mau digugurkan itu push through kayaknya dibawa lagi dalam ketika lo udah dewasa dorong hajar hajar sementara konser kelas itu kan suasananya tuh kayak lo bayangin markas Elfamosi Studio yang sedemikian banyak orang ada ratusan orang terus kita tampil disitu waaah gitu ini mah hujan mental banget gila tapi saat itu lulus ternyata dan besoknya itu Yopi gabung sama Kahitna ya minggu depan oh dia ngerasa cocok Alhamdulillah sampai hari ini sampai hari ini tahun 87 itu teh gabungnya kan Maret 87 oke Maret 87 Maret 87 bergabung dengan Kahitna tapi yang aku baca ya walaupun bergabung dengan Kahitna itu udah mulai luarin single ikut lomba yang festival Vinolia Thea sama Irma Jun kristal-kristal cinta ya sama Irma Jun 89 iya 89 80 90 ya itu lo tau gak kenapa gue inget lagu itu kenapa karena gue dulu pernah ditembak cowok dengan lagu itu jadi dikasih surat cinta ya maaf ya pak produser kasih surat cinta terus gini matanya nana terus di apa namanya diselotipin si surat cinta ke kaset kan dulu kan jaman mixtape kamu dengerin ini ya gitu serius iya sementara kan gue si anak Singapura yang baru pindahkan ini apa sih lagunya Indonesia gitu terus kristal kristal edan gue masih inget sampai sekarang itu teh astaga filmnya Ongki Ongki sama Valiana siapa itu namanya lebih ampal iya kan gue dikasih surat cinta teak kan gue langsung ini siapa sih jaman dulu kan denger prambor sih siapa sih ini dulu siapa penyanyinya gue coba cari tau bukannya menelaah isi surat cinta dan menerima pinangannya gue malah nyari tau ini siapa iya gitu biar gak liatanku ber si kristal kristal cinta itu tuh sebetulnya kalau di kaset tuh ada versi Irma Irma John sendiri Solo ada yang versi duet gak gue denger yang ngeluh yang direkam sama si cowok itu iya jadi tadinya sebetulnya Irma sendiri tuh terus tiba-tiba produsernya ini mesti duet deh kayaknya terus sama penciptanya juga Kang Hari Eh itu bukan Dori Kalmas ya bukan itulah pokoknya nanti aku cari aku tulis disini pasti itu tuh oh iya nih mesti duet sama siapa ya cari penyanyi cowok yang baru oh lu dipasangkan dipasangkan apa Irma John memang udah sering nyanyi waktu itu udah kenal deket juga gitu tiba-tiba ini anak-anak anak Bandung nih baru-baru juara-juara festival terus udah nyanyi aja gitu dapet lah sih itu tapi memang tapi memang itu harus duet karena gue inget kan kalau gue ngamang dengerin gue ya tipe orang yang ngedengerin sampe nada terus lirik gitu gue inget tuh yang di refnya kristal kristal cinta nanananana nanananana gitu kan iya 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 pecahannya kayaknya itu kan apa loh saya saya fans kamu sebenernya Erwin Badudu Erwin Badudu oh itu lagunya Erwin Badudu aduh om Erwin luar biasa lagunya dan Erwin Badudu itu satu komunitas sama gue homeschool dulu oh iya iya kok kecil ya kan Erwin tuh adiknya tetik adi ya kalau gak salah adiknya dong paling kecil iya iya kan Erwin Badudu oh itu lagunya beliau oke 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 jadi waktu itu menang lah festival vinolia itu dari situ yang tadinya katakanlah ngetop di kalangan musisi Bandung aja terus mulai dilihat dong oleh Jakarta oleh Indonesia kan lagu-lagunya dimain di semua lagu hits udah berasa waktu itu kalau kemana-mana orang tahu Hedi Yunus gak Hedi-hedi gitu gak kalau jujur ya jujur ya di awal-awal itu tuh aku tuh gak pernah yang gak terlalu yang gimana gitu gak pernah yang ngerasa yang oh orang udah mulai ngelirik atau kayak ya ada sih kegierahan-kegierahan itu cuman gak pernah ngerasa gak pernah ngemupuk ngemupuk apa ya ngemupuk perasaan kayak gue sekarang siapa gue sekarang gue sambadi gue sambadi gitu enggak karena waktu itu tuh kondisinya juga gue masih ngekos di apa di Tebet terus masih belum oh udah pindah Jakarta udah November 89 gue udah pindah ke Jakarta oke kaitan anak-anak kaitan masih di Bandung semua kanak-anak nah itu gak ada yang ngambang head kok lu ke Jakarta kita gimana bandnya kan biasanya gitu kalau anak band gimana band kita gak ada sih karena gue masih bulak-balik bulak-balik ke Bandung kalau kaitan ada event di Bandung segala macem bahkan waktu itu masih reguleran di Bandung kaitan jadi lu bulak-balik kereta sama 4848 tukar tekor ya bulak-balik bulak-balik itu dalam kondisi yang maksudnya ya dengan honor gak balik modal tapi ya gue jalanin dengan seneng aja dengan happy aja gitu karena di Jakarta juga gue kuliah udah gak bener waktu itu kan kuliahnya gue di pariwisata terus N-High bukan? enggak aktripa aktripa gak masuk N-High prestasinya butut di aktripa juga gue cuman setengah setengah semester apa ya satu semester ya kok setengah semester satu semester emang lo mah udah pengen di musik sebenarnya ya iya yang ngalahin gue untuk gak ikut ujian gue udah di depan pintu nih mau ujian udah mau apa ujian ya ujian ya ujian semester ah mudah lah gue lebih milih apa lebih milih ngelatih vocal group SMA 5 itu jaman Kang Deden udah belum? ya atau lu sebelum Kang Deden? Kang Deden Kang Deden dengan Kang Dedennya gue dengan EMSnya gengnya beda tapi masanya sama masanya sama Kang Deden tuh udah juara banget kan dulu kan untuk vocal group segala macem gue dengan geng EMS ngelatihnya sama Yovie sama Carlos segala macem jadi itu itu di itu tuh semester di tahun 88 jadi gue tuh lulus SMA 86 86 ke 87 karena gue kuliah gak gak masuk dimana-mana gue ambil kursus LPKIA komputer di Dago Tia di Dago Tia nya 87 87 gue daftar ke Ak Tripa itu masuklah di Ak Tripa itu nah tapi 87 akhir ya gue memutuskan untuk udah gue berhenti aja kuliah tapi gue gak ngomong ke orang tua cuman ya berangkat dari rumah pake seragam karena kan kalo sekolah perhotelan kan pake seragam pake dasi gitu-gitu biru-biru tapi nyampe di tengah jalan gimana ya main ya ngapain ya ke gelahel gitu makan kentang yang cuman ya cuma punya duit cuman segitu doang sebelahnya Swensen em edad dulu mah udah gitu itu mah udah mewah dulu udah mewah udah gaya tapi itu pun pulang ke rumah gak mampu beli bensin gak apa besok gue nyari duit dari mana lagi udah gitu-gitu udah gitu saking kepalanya tuh udah udah kayak gitu terus ya walaupun di musiknya juga gue masih belum jejak belum masih jejak pesan belum punya duit juga gitu tapi ya alhamdulillah habis itu ada gue menang vinolia di Jakarta 87 87 keluarga berubah waktu itu waktu itu eh si Hedy menang nih kan boleh lah kamu musik-musikan setelah menang 87 vinolia berubah berubahnya jadi bagus tapi sebelum itu ada perjuangan yang jadi bulan-bulan beberapa bulan sebelum yang gue menang di vinolia 87 itu ibu sama nyokap sama bokap tuh bukan ngemusuhin ya nge-diemin karena mereka gak suka kalau kata anak Jacksell silent treatment akhirnya maka gitu anak muda sekarang ngomong silent treatment gue di silent treatment edah silent treatment tapi berbulan-bulan eh batin pisang gue bayang di rumah terus gak pernah ditanya yang karena karena dia tahu gue bolos kuliah dia tahu gue suka bulak-balik ke Jakarta untuk rekaman yang gak jelas gitu kan ya dulu dulu kalau rekaman rekaman iklan apa segala macam kan sama abang juga terus ada kita tuh dulu rekaman album apa from Indonesia with love jadilah go-go daerah kita vocal group rati-rati apa ramai-ramai rekaman cuman kan bayarannya juga sebetulnya ya kalau untuk zaman dulu iya seberapa sih iya jadi belum menjanjikan dan itu kalau ya kebanyakan orang tua zaman dulu lah kalau memang kira-kiranya enggak ya gak usah lah belum lah sekolah dong sekolah dong kuliah yang sampai lulus sudah gitu punya titel terus kerja kan kerja lah di bank orang tua dulu kan gitu ya kerja lah pokoknya simple pikirnya gitu cuman kalau gue gimana ya karena gue ya sukanya ini tapi masih belum bisa membuktikan gitu momennya adalah pada saat lagi itu gue juara Vinolea 87 itu pertama kali gue pakai namanya di Yunus itu di pas gue masuk final jadi se-Indonesia sama Johandi finalisnya itu sama Siska La waktu itu Amaneta Johandi itu siapa ya Johandi Yahya oh udah iya tau penyanyi gue tau tapi udah berkiprah dia saat itu dia tuh penyanyi juara-juara festival jadi Johandi itu di tahun 86 festival Vinolea dia juara 1 nah 87 dia juara 2 elek aduh maaf ya Johandi Yahya kapan kamu saya undang ke sini juga untuk mengklarifikasi berita ini tapi kamu sekarang sudah kaya raya jadi produs jadi manager iya iya bener gitu 87 jadi pas gue masuk final di Jakarta di Hotel Borobudul di Borum gitu kan seluruh apa jadi ya kalau zaman dulu kan ini festival tiket nasional karena perwakilannya Bandung Surabaya Semarang sama Surabaya tadi udah Surabaya Bandung Medan Jakarta 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 Bandung Semarang Surabaya jadi itu dianggapnya udah festival untuk seluruh Indonesia gitu 8 finalis terus jadi tiba-tiba gue merasa di supportnya keluarga beli tiket hampir 16 orang itu udah bikin gue nangis gitu waktu itu wah kita ternyata di support terus pas mau pas sebelum sebelum manggung nyokap tuh nyamperin gitu head nih pake cincin cincin emas yang dia lah gitu ya punya dia gitu biar kalau pegang mic ameh gaya ameh gaya gitu orang-orang itu aja maju gitu itu udah aduh gitu ya itu udah lebih dari doa lah gitu karena sebelumnya ngediemin pulang sekopi di rumah tuh yang duet aja gitu gitu maafi gitu-gitu karena dia tau gue bandel bandelnya tuh bandel karena gak kuliah aja begitu cuk gue juara satu itu mah Alhamdulillah akhirnya dia proof dari itu mulai oke asal cuman perkatanya kalau dari kalau gue kan maksudnya di gue tuh izin dari orang tua terutama ibu itu kan salah satu jalan izin dari Tuhan gitu dari Allah gitu jadi dapat restu dari ibu itu udah everything for you iya ini akan terbuka lebar semuanya gitu udah nyokop bilang sok kamu mau nyanyi mau jadi penyanyi mau jadi musisi boleh jadi seniman boleh lo penting mah jangan gondrong jangan pake anting oh jaman dulu mah gitu iya iya jangan gondrong jangan pake anting udah lumang ngarasep gondrong juga kan gak gondrong juga gak pake anting apalagi pake tato enggak emang gak seneng juga sama ya jangan tinggalin sholat terus itu udah udahlah ini udah doa udah-udah restu gitu Alhamdulillah kreng jadi mulai 89-90 makanya gue 89 memilih untuk pindah ke Jakarta karena ya memang udah gak kuliah gak ada kerjaan apa-apa gue ke Jakarta aja lah mencari peluang dan kayaknya ada satu peluang yang besar untuk didapat karena kan dipermusikan atau seni itu tuh eh seni ini tuh kayaknya kita harus ngejar kalau ada ada satu peluang yang harus kita kejar yaudah karena kesempatan itu tuh gak semua orang bisa dapat lo udah tau itu di usia segitu ya gue ngeliat seperti itu akhirnya gue pindah ke Jakarta terus bergaul dengan ya ketemu Mas Adi MS ternyata gue kepake untuk rekaman single sama Mas Adi MS sama terbuka lah lebar ya iya Mas Reski ikhwan waktu itu jaman ah banyak Alhamdulillah terus rekaman-rekaman ketemu Dori Kalmas Dori Kalmas itu udah disitulah single-singglenya mulai banyak meledak lah itu satu single yang gue inget album Suratku Suratku itu 95 kan nananananananananana walau tak baca Suratku gue te salah loh selama ini gue berpikir itu lagu Kahitna ternyata pas iya 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 masih banyak karena kalau Kahitna nyanyi masih dibawain kan dibawain gak suka dibawain Yofi suka tiba-tiba mainin intro lagu Suratku iya suka waktu itu tuh gimana untuk mengatakan itu ke teman-teman band hey guys gue mau bikin solo yang lain gak oh si Hedima boleh ini apa ada gitu-gitu gak 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 izin secara langsung ya tapi kan kalau dengan dengan yang gue 89 pindah ke Jakarta aja itu tuh udah 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 satu clue bahwa gue memang ingin lebih serius berkarir sebagai penyanyi penyanyi pindah ke Jakarta dari Bandung yang lain-lain kan memang masih tadi ya masih kuliah segala macem nah pindah ke Jakarta terbuka peluang untuk rekaman single rekaman solo apa segala macem jadi sampai kalau kaitnya kan pertama karir rilis album itu 94 cerita cinta nah sebelum-sebelumnya gue udah rilis album solo yang ke satu single yang kita cerita tadi terus ada lagi yang soundtrack film catatan si boy ada juga yang ke catatan si boy yang keberapalah gitu jadi gue emang memang ber ya berkiprah aja gitu sebagai penyanyi di Jakarta ngalir tapi kalau Kahitna ada job ya gue pulang ke Bandung jadi lu komit jadi anak-anak gak ada alasan untuk ngomel jadi memang dari dulu selalu berbagi dari dulu tuh seperti itu dan ini sudah berjalan selama 37 tahun sampai sekarang karena klasiknya yang terjadi di band kalau si vokalis solo apa terus ternyata lebih jadi suka ada riak-riak di band biasanya kan gitu kan tapi di Kahitna itu tidak terjadi di Kahitna Alhamdulillah udah pada ngerti bahkan ya ya kalau yang mungkin kalau yang dulu-dulu sih ya ya udah lewat ya masanya kalau sekarang tuh udah yang kalau misalnya memang pada saat waktu yang bersamaan ada job yang schedule-nya bertabrakan solo sama Kahitna kalau memang kita komitnya bukan komitnya maksudnya gue udah dapat kontraknya duluan yang solo nih nah Kahitna berarti gue gak bisa ikutan kalau kliennya gak kenapa-kenapa jalan jalan dua-duanya tapi kalau kliennya misalnya requestnya mau pengen komplit itu kan terjadi juga gak cuma di gue sekarang di Mario juga Yofi juga gitu kan gitu ya kalau masih bisa diusahakan kita cari waktu yang sama-sama bisa gue kejar atau enggak ya seringnya sih ada yang ada momen yang kalau misalnya gue yaudah gue harus memprioritaskan Kahitna kayak misalnya malam tahun baru aduh itu kan bayarannya aja bisa tiga kali lipat lu ngebatalin siapa gue udah gue udah berapa belas tahun yang gak pernah terima job solo karena jadi lu tiga kali lipat tapi bagi itu sekampung maaf ya Kahitna dibandingin yang solo tiga kali lipat lu terima sendiri gitu kan maksudnya tapi yaudahlah gitu karena gimana ya emang dilemanya your home is Kahitna bisa dibilang gitu gak iya bisa bisa dibilang begitu iya my home is Kahitna karena yaudah apa ya udah kalau gue memang kayak rumah Kahitna itu kayak rumah kita kemana-mana tiap orang tiap personnya rumah itu pasti setiap hari keluar bekerja mencari nafkah masing-masing segala macam mencari jati diri masing-masing tapi pasti setiap hari akan pulang ke rumah ketemu sama orang-orang di rumah entah mengapain entah curhat-curhatan entah berantem atau apa gitu-gitu dan itu rumah itu ya adalah Kahitna jadi mau rumah hari itu lagi keadaannya enak atau lagi genteng bocor balik beresin pasti balik gitu pasti balik seperti itu kalau gue memang selalu mengkondisikan bahwa ya Kahitna itu kayak rumah karena setiap orang juga di Kahitna juga kan punya punya profesinya sendiri-sendiri sekarang tuh ada apa-apa ada produser ada apa-apa kalau gue ya mungkin karena gue Yofi terlihat sebagai solis sebagai pencipta lagu segala macam gitu yang lain-lainnya sebetulnya ya sibuk di studio ya 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 semua ada kegiatan sendiri tapi begitu Kahitna ada jadwal oke gitu terus eh gue gak bisa oh lainnya gak apa-apa aman tapi kalau misalnya malam tahun baru udah diikat udah diikat udah berapa-berapa tahun gue aduh gue kadang-kadang gini please ya tahun ini gue boleh ya tahun baruan sendiri gue mau nyari duit gue bilang gitu gue butuh ini buat bayar rumah tapi gak bisa Kahitna itu bisa kontraknya tahun baru itu Maret dia udah dikontrak untuk akhir tahun jadi akhir tahun ini udah udah keambil ya Maret kemarin udah kontrak untuk nanti akhir tahun Kahitna kayaknya sih udah jadi udah lupakanlah Solo itu ya ember rejeknya ada dimana iya tapi gini kan menarik nih buat gue Kang Hedy bilang Kahitna is my home namun kenyataan membuktikan bahwa lu pernah dikeluarkan dari Kahitna dikeluarin dari rumah lu itu apa yang terjadi karena gue bandel narkoba itu gara-gara narkoba itu ya bukan yang karena katanya gak bangun ada show itu karena karena itu karena drugs gak bangun karena ya kejadiannya hari itu tuh di Bandung tapi memang kalau misalnya ada alesan-alesannya gue tuh memang dari ha hamil berapanya gue memang udah lagi persiapan untuk rilis album Solo gue yang ke 4 apa ke 5 gue lupa deh nah Kahitna udah kontrak untuk main dengan 5 band 5 band yang lain gitu Kahitna Gigi Dewa entah Rift entah siapa lagi Sony semua gue gak tau deh itu untuk ulang tahun RCTI menjelang ulang tahun RCTI kalau gak salah 2000 nih ya 2000 ya Agustus 2000 tappingnya di Bumi Sang Kuryang di Bandung anak-anak udah hamil 2 udah ke Bandung karena ada latihan ada check sound segala macem gue hari itu jadi ntar malam tapping pagi-pagi guru nyampe di Bandung karena malam sebelumnya gue ada foto foto untuk cover album yang keempat itu Solo karena mau rilis bulan depannya jadi gue belum tidur berhari-hari selain memang ya gue lagi parah-parahnya sih waktu itu lagi make berarti lagi make banget udah-udah tahun kelima tapi lagi begang-begangnya kan kece-kecenya model gitu ibaratnya terakhir-terakhir enggak Sofi oh udah enggak gue gede gede banget jadi gue udah bisa ngelawan bahwa yang namanya Drax itu gak harus kurus gak harus kurus gue bisa makan make makan makanya makan bisa oh udah jadi segede kulkas udah jadi normalitas banget sampai iya jadi udah-udah terlalu ini ya terlalu advance menghayati udah-udah bisa gue gak boleh keliatan gitu-gitulah pokoknya oke 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 lu gak mau keliatan deh gak mau keliatan jadi gue harus bisa makan nah terus hari itu pas gue nyampe di Bandung ternyata ada check sound lagi check sound lagi setting lapus setting-setting alat segala macem check sound lah jadi nyampe Bandung tuh langsung ke BS dari pagi bayangin gue belum tidur dua hari siang-siang panas gini sampai jam satu outdoor gitu kan di BS check sound lagi udah balik ke hotel jam satu lebih terus udah dibilangin kan ntar tapping mulai jam delapan jam empat kita udah berangkat dari hotel ya ha jam empat soal lama-lama amat ya gitu-gitu terus gue udah bilang gue gak mungkin nih kayaknya nih minta tolong ke salah satu manajemen temenin gue di kamar tidur gue pasti takutnya bablas nih gitu gak ada yang mau karena waktu itu memang gue udah-udah jadi udah jadi apa ya udah jadi kayak public enemy public enemy di Kekahita karena memang udah selalu berulah selalu berulah ngaret ngaretnya lah yang kacau lah terus gak ada yang nemenin yaudah gue tidur gue kunci pintu kamar belas tuh hudang-hudang pas kebangun tapi tuh slot apa segala macem pintu kamar gak ada di pas ngeliat jendela wah udah gelap ngintip lubang pintu kamar wah banyak banget ada kepala segala siapa security hotel orang hotel tuh manajer ada ada bedi ada ustadz gue si abah segala macem hah pas liat aduh jam setengah delapan lebih itu mulai tapping jam delapan bayangin gue pun yang buka pintu buka tipu itu alhamdulillah sugan mautnya sugan gue udah metong astaga itu cuma alhamdulillah hari-hari ah bentar gue cuma masuk kamar mandi masuk gigi cuci muka ganti baju ayo berangkat itu aja bisa nyanyi tapi tetep ya ya kalau performa menurun gak bisa sih cuman kalau performa menurun ya bayangin aja orang nyanyikan kalau syarat syarat suara yang baik itu adalah ya kita cukup tidur tidur ini kok tiap hari seminggu tidurnya mungkin cuman tiga kali empat kali ya kayak apa gak tau deh suara sih ancur gue ada soalnya di rekaman yang album keempat itu suara lagi lagi parah-parahnya album apa itu album O Asmara dengerin deh ada sebatas mimpi nanti kita dengerin deh sebatas mimpi yang dulu ada lalu yang ini keadila apalah oh si Vibrana lengit balik tremolo merennya Vibrana Vibrana kayak orang Jepang turun terus berat gitu ya kalau rekaman gak pernah tidur bagaimana dan itulah pokoknya album itu rusak dan yaudah pada saat itu udah dateng ke BS sampai di BS karena mobilnya rame gitu kan nanti mau masuk parkiran gitu jadi gue denger gini Kak Hidna eh Kak Hidna dipanggil turun dari mobil gue raya 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 nama manajer gue sama si Om Bedi ya dari tadi juga dipanggil lu lumpatan lari terus sampai nerobos tengah penonton lah ini hadir Kak Hidna lagi nyanyi Carlo Carlo sendirian nyanyi lajengan lagu pertama udah main gimana gak pada marah sama lu lari raya nanti gak penonton rockstar jagoan muncul di tukang lagu kedua jadi udah lagu pertama udah selesai gue tunggu ini pikir masuk lagu kedua baru gue masuk itu ngerasa sih pas gue masuk ke panggung gitu terus anak-anak tuh yang kayak yang gimana sih lu masuk terus orang-orang pada buang muka semua gitu tapi nyanyi udah selesai gitu udah selesai pokoknya syuting itu selesai tapi selesai hal-hal kemarahnya ke ustadz gue kalau waktu itu gue tuh udah-udah ditemenin sama ustadz kok ditempelin ditempelin ditugaskan untuk mempelin bulan tapi memang tugasnya gak yang bukan ya niatnya udah kembar hentiin sih cuman harus pelan-pelan kan orang seperti itu kan treatmentnya gak boleh yang didikte gitu mereka marahnya ke si Abah itu apa aku masih ya di ya gue nyaman di pojokan aja gini anteng gak punya rasa gitu gak punya rasa bebal aja lu gak merasa bersalah bersalah tapi yang apa sih ya gak iya lebih kebodoh amat sih bersalah tapi yaudah apa yang terjadi terjadi aja ya apa gue kayak gini gimana gitu gue udah minta maaf minta maaf oh lu tetep minta maaf iya cuman abis itu ya mau terjadi gimana ya terjadi aja gitu yang ngeluarin satu band atau keputusan satu orang bikin bikin preskon kalau gak salah besoknya bikin surat ternyataan bahwa Hedinus diistirahatkan apa diistirahatkan besoknya gue liat di TV kok di di oh jadi gak dikasih tau tapi lu liat di TV di infotainment di istirahatkan oh gitu tapi guenya sambil nonton TV yaudah lu gak baper tuh gak baper karena gue memang beberapa minggu kemudian eh beberapa minggu depan gue mau rilis yang album yang solo yang gue persiapkan itu ah gue masih bisa solo gitu masih ada sombongnya masih ada sombongnya maksudnya ya bebal bebal cuman si abah ini ustadz gue itu yang menjembatani apa namanya ya head tapi ya dengan dengan kata-kata yang lebih bijaksana dan halus gitu kan untuk mengingatkan cuman pada saat itu memang sebetulnya gue pribadi udah udah mulai naonnya udah mulai nek gitu loh gue tuh mau berhenti tapi gue gak bisa karena selama masa pake juga gue adalah ada hati kecil tuh yang ngeberontak kan pertama kali gue pake itu di jejelin di jejelin sama temen itu yang gue mau tanya awalnya tuh lu bergaul sama siapa kok bisa ya gak usah sebut nama iya tapi maksudnya pergauluan apa itu kan di luar kahitna berarti di luar EMS di luar apa gitu temen deket oh temen deket oke dia di luar auto di dalam gak tau ya lu ngeliat dia pake terus lu kayak iya gue ngeliat di sekitar gue mereka lu pada ngapain sih karena gue tuh di dalam di dalam kamu hidup gue tuh gak ada gitu-gitu minum aja gue gak bisa iya minum aja gue tuh minum kalua dulu apa kalua cream krim kalua cream tuh kan minuman cewek gue pusing tidur di mobil padahal aku enaknya ice coffee gitu lu gak bisa bisa pusing jadi dalam hati gue tuh wah gue mah enggak ya gue ke fashion segala macem kalau nyanyi itu yang dipesan kalau gak orange juice atau soft drink atau fresh milk diketawain sama weathernya jadi emang enggak yang gitu-gitu gak coba banget imut gini kamu imut terus dia mah hobinya donal bebek ya kan terus ke donal bebek kan jadi pertama kali memang gue dijejelin sama sahabat sahabat-sahabat ada 4 orang oke karena mereka lagi begitu mereka lagi di dalam fase itu yuk ikutan yuk ke polo 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 terus udah polo sebelum kebakaran dan sesudah kebakaran lu juara disitu juara disitu terus gue liat tuh mereka oh gitu gitu ya aneh beli etensia gitu-gitu enggak-gak ini buat persahabatan kita lah cuman kotex lah yang satu pegang ini yang satu pegang air mineral yang satu meluk gue gitu brotherhood langsung sedotan langsung ke sini minum air putih gitu anjir ini berasa apa nih kayak kayak gitu kayak ganti darah gitu udah turun apa ngikutin 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 kita nurutin kita nurutin kita nurutin nurut lah mereka mereka dijagain segala macem terus kok rasanya gue oke-oke aja ya baik-baik aja pulang dari situ gue masih bisa nyetir enggak enggak yang bukan yang mabok dari situ ngerasa oh enggak apa-apa ternyata besok-besoknya masih bisa nyanyi pada saat itu dua hari kemudian gue tuh ada syuting SCTV di Surabaya sama Denny Malik gue sebagai host acara buat majalah remaja apa gitu itu script panjang banget opening sambil ada musik sambil ada musik apa namanya kayak ya musik di sekolah back sound update gitu terus itu hari itu gue hafal script sepanjang itu super zoom in focus gak pake telepromp segala macem terus gue sambil ting oke oh lu jadi orang yang nyantai dari situ makin oh enggak kenapa kenapa nih gue kan makin pinter ya jadi makin kayaknya oke malah Denny Malik gila lo cepet banget kafalinnya udah gitu santai banget ya kalau dengerin beat segala macem kan memang udah-udah naluri segala macem tapi yang waktu itu yang jadi pemicu yang lebih itu adalah eh kok gue kenapa 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 lu berpikir itu harmless ya udah aja iya iya kayaknya oke-oke aja yaudah akhirnya jadi sampai ketergantungan setiap hari sampai ketergantungan dan mengganggu kalau secara kesehatan mengganggu gak waktu berhenti itu sempat ngecek organ-organ tubuh kalau jadi kalau dari sejarahnya tuh di situ satu tahun setengah berhenti tiga bulan habis tiga tahun ya itu gue bisa berhenti dengan sendirinya karena gue merasa udah kayaknya ini tubuh gue udah kebal ya terakhir itu gue minum tiga belas setengah butir alhamdulillah si mas rusak ternyata yang muka ini orang ini ya tiga belas setengah tiga belas dari malam minggu sampai ke hari Senin subuh kok enggak enggak jadi kenapa udah berhenti bisa begitu nah yang tiga bulan kemudian berhenti eh tiga bulan kamu gak maut aja itu anugerah Tuhan makanya alhamdulillah tuh itu gitu apa namanya gue dijagain pisang abis itu tiga bulan sehat masuklah fase si sabu sabu itu tiga tahun dan itu kalau yang sabu itu gue emang ngerasa parah parah banget cuman itu doang tapi parah parah parahnya tuh sulit untuk keluar dari situ mau maksudnya yang tadi gue bilang gitu selama masa pakai itu sebetulnya hati kecil gue tuh nangis benjerit gitu udahan dong yaudahan ini bukan gue gitu ya Allah gue tuh cuman bisa ya Allah satu waktu pasti engkau akan menolak aku karena kalau misalnya aku untuk sendiri dengan tangan sendiri enggak bisa berarti hati lo udah berdoa tuh ya udah minta tuh yang terdalam sering dalam hati gitu lagi makin ya Allah kapan ya aku bisa berhenti apalagi di beberapa bulan terakhir sebelum berhenti ada hati kecil aku yakin tapi entah kapan karena karena kalau dari sendiri gue gak bisa ini tuh ketergandungannya sangat tinggi gitu tapi katanya ada yang bantu lo temen juga yang keluar dari situ akhirnya ada satu ada satu malam yang pas weekend gue tuh ditelepon sama dua sahabat deket gue gitu ya maksudnya suami istri mereka yang gue yang jodohin lah gitu nah mereka lagi lagi gaul gitu lagi-lagi clubbing gitu mereka ada satu temennya mereka yang apa namanya intel gitulah polisi kasih tau sama dia jaman waktu itu yang lagi kena tuh lagi polo mas doyok lagi-lagi kena tuh 2000an gitu dia ngeliatin gitu eh pirli teteh kalau kasih tau tuh temen kamu ada di daftar TO ada daftar TO itu langsung malam-malam telepon si tetehnya lu masuk daftar ya masuk daftar masuk daftar TO malam-malam telepon gue langsung eh teh pak kabar udah nangis-nangis sekarang juga apaan ya udah ga bisa ngomong akhirnya si suami yang ngomong ini nama mereka disebut gak apa-apa nih apa-apa gini 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 temennya Vili ada dia ngingetin supaya jadi please head sekarang juga please sekarang juga stop yang bisa dibuang dibuang yang bisa dibakar dibakar dimustahkan tanam di tanah bisa tanam di tanah pokoknya sekarang juga ya di stop jangan 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 nunggu satu menit dua menit ya deh terus masih teriak gue masih denger si teteknya tuh yang cewek itu karena emang kita deket banget gitu oh yaudah deh salah satunya tergantinya ya karena gue denger si tetek nangisnya sampe ngegaung-gaung gitunya gitu ini berarti emang udah parah tapi emang itu tuh memang momen gue oh ini mungkin ini nih ini nih momen gue nih yang ditunggu-tunggu tuh ini nih gitu udah ini hebat ya secara spiritual ternyata lu masih deket sama Allah sebenarnya di saat sedang terasa jauh iya lu tuh masih dipegang terus iya masih disayang masih diselamatin segala macem gitu kan udah akhirnya lu buang bener lu bakar lu nah tindakan tertolong adalah gue mau persiap mau perpisahan dengan si barang-barang jadi aduh dia mah ceritanya bikin gue deg-degan terus yaudah ini terakhir ya gitu oh farewell party farewell party bahkan masih banyak neng masih banyak barangnya kan gue kalau belanja kan 10G 5G gitu asal lebar asal lebar yaudah deh ini gue terakhir deh gitu serat gitu ya astagfirullah itu tapi berat gitu selesai sendiri gak ngajak orang emang-emang gue kalau itu sendiri kok gak yang gak ngajak serat begitu selesai tuk tiba-tiba tuk orang kayak apa namanya kalau orang migren kayak kayak ada kayak jarum selesai itu satu satu sedotan gitu kayak jarum nusuk disini gue sakit ya Allah sakit gitu oh tapi langsung oh iya ini kali emang udah gue udah mesti selesai gitu lu mikir udah masih selesai atau mikir gue bakal mati karena sakit banget gue mikirnya yaudah ini emang peringatan peringatan oke peringatan yaudah deh gue udah mau ngapain lagi gitu yaudah akhirnya mati beresin-beresin semua hal yang pertama gue lakukan adalah hal yang selama ini gue selalu jaga disayang-sayang gitu si barangnya si gue masuk ke luar mandi gue flash gitu shot nih iya tiba-tiba jadi gue jadi berubah aja gitu makanya oke yang selama ini gue gue apa gue gue sembah ini gue mati mati set masuk ke luar set udah selesai itu sisanya gue beres-beres beres-beresnya barang-barangnya banyak banget banyak banget koleksinya banyak banget belum segala aksesorisnya kan aksesorisnya ada 3 kontainer kali sebanyak itu astaga belum ada yang jadi hiasan dinding lu bikin hiasan dinding gak punya otak gak punya otak terus yang dari botol-botol Donald Duck gitu yang ada termos apa gitu gue bolong-bolongin semuanya buat jadi selak aduh kasihan si Donald jadi si Donald ikutan nah udah deh udah deh pokoknya gak punya otak gak punya otak kalau sekarang bisa bilang gitu gak punya otak gue abisin malam itu juga si apa buang semua yang hancurin aluminium foil segala macem si sedotan saat itu juga buang dan gue memang malam itu tuh lagi packing gue tuh mau ke Bandung pagi-paginya nah ini udah selesai gue pagi-pagi ke Bandung pulang ke Bandung gue mengasingkan diri aja gitu gak mau berhubungan dengan temen-temennya apalagi yang mandar segala macem gue 6 hari tidur di Bandung tapi sempat dibawa ke Tasik sama si Abah yang oster gue itu ya untuk ada proses mandi lah apalagi supaya lebih cepat lagi untuk membersihkan diri segala macem udah seminggu baru bisa bangun seger 6 hari itu gue tidur gak makan makan minum dong dibangunin ini dia luar biasanya seorang ibu ibumu ya aduh apa namanya kan pulang ke Bandung ke rumah ya maksudnya pintu gak dikunci itu apa namanya kamar ibu sama bokap sama nyokap tuh gak nanya gak apa gitu kalau kita kan maksudnya ngeliat anak begitu tiba-tiba kenapa lo tidur seminggu gak apa-apa pasti nanya atau enggak lo kenapa enggak malah gue tuh 6 hari tuh tidur ya tidur tuh bener-bener tidur yang kebangun tuh cuman pis sama kebelakang itu pun kalau kalau ya maaf kalau karena saking gak ada tulangnya badan tuh ya gitu terus selalu stand by di samping tempat tidur tuh ada apa ada termos air putih air sama gelas air putih sama biskuit jadi gue tuh kalau bangun lapar biskuit minum selama 6 hari begitu terus bangun selesai apa namanya begitu hari ke-6 gitu Alhamdulillah gue bangun gitu ya udah mandi segala macam gak ditanya apa kayak gitu sama ibu sama 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 gak nanya gak kenapa gitu kamu gak sama sekali tapi selalu stay itu biskuit tuh gak pernah habis berarti mereka keluar masuk kamar ya gak cek iya iya gak apa namanya sama sekali gak ditanyain sampai sampai meninggalnya tuh gak pernah ada pertanyaan lu kenapa waktu itu gak ada itu bijaksananya orang tua ya ya tetap ibu ya gitu gak merasa gue tuh bersalap gak gue gak jadi apa namanya gak merasa bahwa ih itu udah bikin salah yang sangat luar biasa gitu tapi orang tua tuh segitu bijaksananya ya malah diurusin di malah di maunya ya diopener lah gitu diurusin yang supaya tetap bisa makan tetap bisa minum terus gak dibangunin gak apa gak itu yang gak bisa dilupain sih malah ada ada satu momen kalau misalnya gak apa apa ya ini mulutnya gak berhenti-berhenti cerita gak apa jadi ada ada satu momen yang kalau ke Bandung pas lagi masa-masa berat pakai-pakai gitu kalau dulu kan gue tuh memang selalu kalau ke Bandung atau apa pasti beliin mamah itu emas atau keluar lagi beliin baju atau ngasih uang segala macem ada satu momen yang pas gue lagi di Bandung yang lagi lagi gak punya duit segala macem pas mau pulang ke Jakarta mamah tuh gini lah lihat uang masih 500 inget banget uang ini 500 nah mamah buat ya buat Hedy buat bakal tidak gitu bilang mati gue nah kan biasanya gue yang ngasih ya gitu enggak man ayah kayaknya gitu Hedy kalau perlu nah Hedy lagi perlu udah bawa ajak mamah kan enggak enggak apa-apa ini ini uang Hedy yang selama ini saya dikasih mamah simpan mamah simpan wuhu 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 kenapa ya apa namanya ya emang ya itulah gitu ibu tuh luar biasanya kita ada hal yang enggak harus diucapkan enggak ada hal yang harus diadu kita ngadu atau enggak ada hal yang harus di di apa ditegur segala macem tapi dengan tindakan yang bikin kita jadi nyes gitu aloh ternyata dia tahu ya aku tuh lagi gimana dia tuh tahu ya dia tuh ngerti aku cuman enggak yang harus dihakimi enggak yang harus ditegur enggak harus dimarahin segala macem yang penting kebutuhannya keinginannya bisa terpenuhi dengan cara yang kasih sayangnya aja itu udah ya Allah gitu lu lebih deket ke papih atau mamah mamah nah itu yang sebenarnya tadi gue pengen tanya dari awal karena kan di awal kan Kang Hedy pernah bilang gue deh kehamilan yang bonus gitu lah ya katakan udah 8 anak tiba-tiba keluar nih nomor 9 gitu ya pernah enggak ada rasa sakit hati sama mamah di awal kehidupan dulu ketika tahu bahwa lu sebenarnya tidak terlalu diharapkan lah dalam arti apa bisa kita punya anak lagi jadi 9 pernah enggak ada ganjalan itu dan akhirnya ada obrolan sama mamah enggak sih kalau pada saat lagi justru kan aku tuh baru baru tahu cerita seperti itu pas udah mulai gede gitu kan tapi malah jadi cerita itu jadi bahan lucuan buat di keluarga pas apa buat kita tuh karena mamah tuh orangnya almah rumah ibu itu ya mungkin kalau dibilang kayak apa konyol gitu seneng lucu seneng ketawa-ketawa seneng ngelawak gitu jadi bahan apa obrolan seperti itu pun jadi pas diceritain tuh jadinya jadi buat lelucon gitu lelucon tuh dalam artian bukan menyepelekan masalah ya gitu tapi dalam artian dulu tuh ya gitu untung sekarang ya jadi ya gitu ceritanya begini jadi lu enggak ada sakit hati waktu denger cerita sama sekali enggak ada jadi oh dulu gitu kan tetap jadi kan jadi gitu-gitu aja enggak karena itu lalu lu mencari jati diri di narkoba atau bukan ya enggak enggak sama sekali enggak malah gue tuh ngerasanya kalau kalau mamah tuh ya sayang banget ya sayang banget papi papi juga sayang sayangnya tapi dengan carinya sendiri karena papi kan angkatan darat lebih keras lebih keras apa didikannya lebih keras dan sebagai anak bungsu tuh kalau kata orang-orang kan oh enaknya anak bungsu tuh di maurang sarwawai bungsu tuh bungsu carikan carikan marahnya marahnya enggak pernah didik enggak pernah didik dengan apa namanya ya kita juga di keluarga bukan materi yang sangat berlebihan enggak tapi maksudnya dari kecil gue tuh enggak pernah tuh punya sepatu yang namanya dulu ada ada apa namanya Nike Adidas apa gitu enggak pernah dibeliin itu kasogi ya kamu sepatunya aku ini enggak pernah hidang ya kasogi oh itu warrior warrior bukan warrior sepatu chenlung apa yang iya sih warrior yang dragonfly yang apa sepatu capung gitu kan kalau warrior warrior masih tinggi oh bukan yang tinggi allahu akbar chenlung iya sepatu silat itu loh yang hitam yang paling murah oh iya iya big boss big boss sepatu gue big boss itu hal apa kalau di persepatuan kan memang paling simple tapi kayak kasta paling rendah gue selama sekolah sepatunya big boss sekali kalinya karena enggak mampu maksudnya karena anaknya banyak bukan karena memang tidak pernah didik untuk beli barang mahal berlebihan oh tapi enggak lungsuran dong enggak lungsuran dibeliin sih dibeliinnya gue tapi yoh mungkin kalau udah sempit banget baru dibeliin enggak yang dimanjain dengan apa-apa-apa gitu gue pernah beli sepatu adidas karena itu uang tabungan gue itu pun dikasih sama uwa jadi di rumah tuh enggak yang enggak yang di apa tapi service yang lain kayak misalnya gue disiapin pulang pergi pakai beca ke sekolah gitu-gitu dibayarin semuanya tapi kalau mau mau beli sepatu adidas mau pengen itu sepatu puma enak-enak di tempat teman enggak enggak dikasih enggak enggak buat apa gitu ya buat apa yang mahal-mahal si kakak-kakak juga sama sama semua sama semuanya seperti itu enggak ada yang enggak ada yang apa namanya tapi kan jiwa seni lu yang pengen tampil pasti ada keinginan untuk gue pengen sepatunya beda dong kan gue di atas panggung gitu pakai aja punya kakak yang cukup jadi akhirnya apa namanya kalau misalnya gue mau waktu itu gue boleh nyanyi gue pinjem sepatu yang dari punya kakak almarhum yang nomor 1 yaitu agak-agak longgar sedikit tapi ya tetap aja disumpal segala macam yang penting enggak ya tetap terus ya enggak ngeluarin duit banyak-banyak kayak gitu jadi iya enggak-enggak yang terlalu dimanjain banget gitu oke jadi berarti deket pisan sama mama dan waktu berhenti itu tahun 2003 berhenti itu 2000 September 2000 berhenti 2000 September 2000 pakai dari 90-an akhir berarti 95 iya 95 atau 96-an lama ya berarti lama 5 tahun lumayan iya nanti bisa saya ini saya yang belekan bukan kamu sebenarnya jadi apa namanya ketika berhenti itu si papi mama enggak pernah nanya sampai tidur 6 hari itu enggak pernah nanya sampai selesai pun Hedi sehat kembali enggak pernah nanya ya mereka memberikan kamu space itu gitu ya sampai 2001 yang mama meninggal 25 Agustus 2001 hah setelah kamu ulang tahun satu tahun iya satu satu hari setelah aku ulang tahun tapi kan baru sembuh pisan berarti iya itu tuh masa-masa sebetulnya sorry emosi banget masa-masa masa-masa aku tuh lagi lagi pengen apa ya ngebalas lagi kekurangan apa kehilangan gue yang dulu gitu tapi ternyata ibu ini enggak itu padahal masa-masa itu masa-masa gue lagi gue lagi tobat gitu kan tiap hari lagi tobat lagi berubah lah ya hidup ya karena kan udah-udah bimbingannya si apa di bawah ditemani sama Abah itu kan Ustadzku itu ya saat itu sedang berjalan gitu prosesnya prosesnya udah mulai sedang berjalan gitu satu tahun satu tahun di awal itu kan jadi tiap hari gue sholat obat apa gitu-gitu jadi udah berusaha untuk memperbaiki diri terus segala macam gitu terus oh ya itu tiba-tiba 25 Agustus 2001 ibu ninggal sebelumnya udah ada sakit sebelumnya kalau sakit sih sakit-sakit biasanya cuman pada hari itu tuh pas 25 Agustus pagi-pagi gue dikebarin gue lagi di Jakarta ditelepon sama kakak gitu eh het ini mama habis sholat subuh dibawa ke UGD di Boromius di Bandung karena badannya udah dingin kayak gitu pikir kan ah ya memang mama tuh sering sakit jadi kalau flu dikit minum obat ke dokter flu dikit gak enak badan dikit ke dokter kayak orangnya kayak gitu terus lah teh ini gimana ya aku ntar pesawat jam 10 ke Medan gue bilang gitu ya gak apa-apa pergi-pergi aja terus ya biasa lagi on the way ke perjalanan mau ke bandara di mobil telepon biasanya telepon ke rumah kan selalu dari dulu tuh selalu mau kemanapun naik kereta mau naik pesawat mau kemanapun telepon telepon mama cuman ma jadi mau kesini ma jadi mau kesini selalu berdoa gitu-gitu nah pagi itu aku telepon ke handphonenya kakak karena kan udah di UGD kan makanya kakak yang stand by stand by di UGD gitu teh mau ngomong mama nih dia mau ke bandara oh yaudah jadi ngobrol sambil dibalik itu itu apa Oksigen Oksigen sambil ngap-ngap gitu yaudah hati-hati ya dia mama doain biasa template sih perkataannya itu hati-hati ya gitu sukses acaranya sehat jangan lupa sholat terus banyak uangnya selalu gitu yaudah mah pamit ya gitu udah itu terakhir ngobrol di handphone malamnya meninggal jadi aku nyampe medan udah mulai ah udah gelisahnya dari tanggal 24 aku udah gelisah akunya gitu udah badannya udah gak enak kayak mau sakit tapi enggak gitu terus udah nyampe medan nyampe medan ternyata nyanyinya besok pagi bukan hari itu astagfirullah gue ngapain pergi hari ini ya ada sempet nyesel gitu cuman yaudahlah gitu setiap jam jadi update hampir setiap jam telepon ke kakak yang di Bandung yang di rumah sakit ya terus udah jam 3 sore kakak yang satu tuh yang yang sempet nelfon jadi maafin kayak uyu ya gitu dia sambil nangis-nangis karena nyesel ngasih izin pergi jadi terus kondisi mamah itu makin tidak baik tidak baik menurun menurun semakin dingin badannya segala macam gitu wah itu udah gimana ya gitu terus gue ketiduran aku ketiduran abis sholat maghrib ketiduran bangun-bangun jam 7 jam 7 lebih ditelepon sama kakak yang dari pokok baru yang cowok jadi yang di Bandung kan kakak yang cewek-cewek semua tuh yang di yang cowok itu yang di yang di penghan baru nelfon kering kebangun eh Yudi ngapain Yudi bayangin lagi tidur kebangun gitu kan terus itu gak enak banget jam 7 lebih 10 kenapa Yud udah ditelepon dari Bandung belum dengan suara berat belum malam kenapa mamah meninggal lihat hu itu hancur hancur banget cuma langsung gak tau handphone kemana gue teriak Allah innalillah waktu itu terus udah gak tau kan aku suka mau nama Pak Budi Budi drum teriak terus sih Pak Budinya langsung kaget gitu langsung melukkan kenapa huu Pak Budi udah gak sadar aja gue udah peluk Pak Budi aja gitu nernyata itu keriakannya tuh satu lorong kedengeran katanya gak sadar pas bang pas apa karena meluk Pak Budi gitu kan pas ngeliat mata kamar udah rame sama temen-temen sama orang hotel segala macam tapi dia gitulah kayak gak nginjak ke tanah ya terus udah akhirnya diputusin besok pagi-pagi pakai first flight pulang ke Jakarta langsung ke Bandung gitu waktu itu Medan pakai pesawat jam 6 pagi kalau gak salah harus transit Jakarta lagi iya Soekarno-Hatta Soekarno-Hatta terus pakai mobil ke Bandung masih belum ada tol yang sekarang jadi lewat 4 jam lah ya lewat pada larang pokoknya mah susuk-susuk puncak lewat jalan tikus tapi waktu itu ya pokoknya 3 jaman udah sampai di rumah aja yang nyetir Abah gitu Abah 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 Ustadz aku dia yang jemput yang food gak jadi nyanyikan udah nyampe rumah masih ditungguin karena amanatnya adalah nungguin aku baru nyampe rumah ngeliat sebentar gitu kan jika vanya 5 menit udah doain udah ditutup ke makam gitu udah hancurnya sih tahunan ya hati tuh hancurnya tuh hancur bangetnya sih ya kalau dipikir apa sekarang ya mungkin kalau gak hancur akan kayak gini ya maksudnya gak pernah gak pernah lupa sama kalau namanya ibu tuh hancurnya itu lebih oke semua orang juga pasti hancur ya kalau orang tuanya meninggal ya aku ngerasain waktu papa pergi juga cuma waktu itu apakah karena itu murni atau karena pernah merasakan dulu gue te membuang waktu sekian lama terjerat narkoba dan si mama harus melihat sisi itu dari aku atau kayaknya semuanya nyampur kali ya karena kan kalau kehilangan dari dulu kalau sayangnya sih udah dari dulu ya sayang sama ibu itu nomor satu kedua ya masa-masa itu tuh di tahun-tahun terakhir itu kan memang lagi aku tuh lagi ibaratnya lagi membayar membayar kehilangan yang beberapa tahun kemarin kan sementara si Pak Almarhumah mama tuh udah beberapa kali tanpa gue sadarin tuh dia ngingetin ngingetin dalam artian lagi gue ulang tahun momen ulang tahun waktu itu tuh gue lagi di hotel di Bandung sendirian karena memang senangnya kan sendirian aja di kamar di jemput sama kakak apa di jemput jadi kamu ulang tahun tuh suruh pulang sama mama ngapain sih sampai rumah udah disiapin tumpeng terus ada ada sahabat-sahabat sekolah yang disuruh dateng yang udah lama gak pernah ketemu maksudnya dulu sama mereka itu sahabat tanpisan gitu maksudnya udah kenal sama orang itu udah kenal baik gitu ada Anto ada Teddy ada Irwan itu tuh sahabat dari SD dari SMP sampai SMA sampai sampai sekarang masih gitu nah waktu itu jadi kayak kayak Pak sampai rumah gitu ih udah ada tumpeng ya gitu berdoa terus eh kok ada disini lupa iya tau disuruh dateng sama mama jadi kayak kalau sekarang ngingetin iya ya maksudnya ibu tuh ngingetin jangan lupa sama teman-teman yang baik yang pernah ada di kehidupan kamu gitu sekarang kan kamu tuh lagi berada dalam kondisi dalam lingkungan yang gak jelas gitu-gitu kayak nge-remind seperti itu sih gitu terus ya baru disadari itu sekarang-sekarang itu usaha mama tuh untuk usaha untuk kembali menarik kamu ke jalur yang bener-bener tapi halus banget ya yang gak mendikte dan tidak dengan cara yang menghakimi tidak dan itu ingat banget pas lagi tumpeng itu pas dia ngedoain ngedoain itu itu kena banget bahasanya sangat apa bahasanya sangat-sangat puitis doanya kena doanya kena itu kenapa dia tahu ya gue lagi hancur gitu oh iya namanya ibu atuh kang iya makanya makanya pas lagi ibu meninggal tuh ah udahlah oh iya dan sebetulnya gue pernah dejavu sebulan sebelumnya persis sebulan sebelumnya gue pernah dejavu ngeliat ngeliat ibu meninggal pernah diliat jadi pas lagi dejavu berarti gak lagi tidur ya lagi sadar terus lagi jadi ada vision lewat karena itu kan lagi masa-masa obat itu kan gue setiap malam kan sholat malam terus dikir malam gitu kan nah itu gue lagi pulang ke Bandung ke rumah di Malaya Air itu paginya gue abis jemput nyokap abis operasi katarak di Cicendo oke pagi-pagi rumah sakit mata Cicendo masakit mata Cicendo gue jemput itu gue liat ibu nyokap tuh masih di perban sebelah jadi kayaknya kayaknya pas itu ngeliat kasian banget ya gitu mama gak tega gitu ngeliatnya di perban sebelah gitu-gitu terus tidur nah malamnya pas lagi dikir gitu tiba-tiba gue nangis ini kenapa ini kenapa gue nangis dalam dalam bayangan gue itu adalah gue ngeliat rumah rumah yang yang itu ruang tengahnya ada jasad meninggal gitu terus ini keluarga setengah lingkaran ngeliling terus ada papih disitu akan kamu udah dikasih warning ya keluarga orang kan semuanya berangumpul ame orang sementara di rumah itu belum pernah ada orang yang meninggal dan di bayangan itu gue gak tau ini jenazah siapa ya gitu tapi papih ada drug disitu jadi gue tapi gue nangis kenapa ini apa gitu dan kayaknya dengan seperti itu gue tuh kayak dikasih ini loh apa namanya dikasih bukan siap terapi jadi kayak oh gak terlalu kaget jadi gue gak terlalu nangis pada saat itu pada saat itu gak terlalu nangis cuma kaget oh ini waktu bulan lalu jadi lebih ketahan untuk bisa mengurus urusan duniawinya lah ya bawa ke makam hubungin sodara selesai semua hancur hancur diem di kamar kerjaannya nangis iya dan itu butuh waktu berapa tahun tuh Kang sampai akhirnya mulai stabil wah lama ya ya mungkin kalau lagi pas lagi apa namanya kehilangan bangetnya sih ya mungkin waktu itu ya berapa bulan 2-3 bulan lah karena gak lama dari itu terus berapa bulan kemudian tuh masuk bulan puasa itu tuh hari pertama bulan puasa tuh kita kumpul suka sama kakak karena kan bokap tinggal sendirian gitu kita lebih sering kumpul di rumah gitu itu malam malam pertama puasa tuh tarawih segala macem biasanya kita kumpul itu lebih banyak semuanya pada di kamar gitu ngumpet semuanya karena apa ya momen kumpul sama teman-teman nyokap apa teman-teman ibu segala macem gitu pas bulan puasa itu kayaknya bulan-bulan yang memang yang semua orang berusaha menghindari harus inget si mama zaman puasa bersama kalian begitu ya lebaran malu takbiran pertama lebaran pertama bertubi-tubi tuh kayak aduh ini kok enak banget ya gitu gak ada mama iya gak tau ya kalau dari cerita lu ini makasih loh udah mau berbagi sama kami ya karena ini menurut gue ini sangat berharga ini emas kalau menurut gue terutama karena sepanjang tadi kaknya dicerita aku tuh sangat bisa melihat perkenanan Tuhan akan hidupmu bahkan di saat kamu lagi jatuh pun itu dijaga karena apa ya Tuhan itu memang gak tau ini mah pengalaman pribadi gue sama Tuhan gue akhirnya melihat bahwa Tuhan itu gak kayak nunggu-nunggu kita salah terus dihajar gitu gak dia tuh nunggu malah nunggu gue kan penyayang dan pemaaf gue nunggu kapan kamu temo sadar dan itu semua diturunkan lewat dua orang tuamu terutama si mama yang tadi cerita tumpeng yang tadi ngumpulin temen surprise party padahal anaknya udah dewasa kan ya terus menunggu sampai udah beres dia tau udah beres baru dia pergi iya dan doa ibu itu berlaku seumur hidup menurut aku jadi apapun yang walaupun si mama udah gak ada tapi doa yang pernah dia titipkan pada Tuhan pada Allah itu forever in your life penjagaan di atasmu berkat-berkat yang bakal diturunkan sama Tuhan perlindungan semuanya itu ada karena gue ngeliatnya gini hebat ya hidupnya kayak gitu ya ketika si narkoba sama iblis dong ya ketika si iblis berusaha mencuri karena iblis itu menurut aku sifatnya dia mencuri dia membunuh kebahagiaan suka cita kedamaian di keluarga dan dia berusaha membinasakan semua ini biar hancur gitu tapi dia gak berhasil karena si mama berdoa terus si mama yang yang jadi tiang doanya ketika dia sembahyang dia sholat gitu dan dan itu gue rasain banget sih maksudnya dari ceritamu tadi ya bahkan guys kalian jangan lupa ya bapak ini pernah dapet panasonic awards untuk presenter pembawa acara pria favorit coba ya aku yang presenter loh seumur umur ya dia yang dapet piala aku gak pernah dapet piala tau gak pernah aku malah 8788 iya kan panasonic awards yang pertama dan kedua itu gara-gara pesta Indosiar tuh jadi waktu dulu Indosiar baru dibangun dia lah menjadi presenter variety show pertama di live ya live di Indosiar bersama Becky ya waktu itu Becky to Bewu berapa lama tuh kontraknya loh lama kan lu kalau pesta itu 3 tahun setengah ya nah setelah lu masa lu masuk Farhan dan gue oh iya nah biasanya kalau yang pengganti emang rada kurang biasanya yang pertama yang diinget orang yang kedua kurang belum lagi gue dikerjain terus sama si Farhan Farhan mau awas ya Han udah gitu kemarin gue undang sibuk terus anggota dewan kita nanti tunggu ya Han ya awas ya tunggu waktunya kamu ya Han jadi gue tuh inget banget gitu kalau dulu nonton pesta Indosiar oh Becky dan Hedy Yunus Becky lu apa pakai rompi zaman dulu mah ya itu membawakan acara itu gitu terus gue dikontak sama Indosiar ini mau jadi ini ya audisi oh iya loh kan begitu mewuk sama oh mereka abis kontrak kita mau cari presenter baru jadi gue tapi agak kurang ya memangnya ngetopnya tetap kamu dari secara tipinolia Artu kamu pinolia award napika fanasonic fanasonic award segala macem itu doa ibu semua loh iya 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 emang iya sih disadarin tadi yang kata kata Sophie itu kayaknya pada saat lagi tahun-tahun terakhir tuh pas gue lagi masa lagi parah ini harus jagain jagain begitu sudah selesai ternyata alhamdulillah sudah bisa dilepas sudah bisa jalan sendiri yaudahlah gitu ini mama sudah percaya kali gitu ya bukan sudah percaya kalau menurut aku mama sudah tahu bahwa kamu sudah membuka hatimu untuk Allah untuk Tuhan kan tadinya kan ya Tuhan pasti menjaga tapi kan juga harus ada free will dari kita lu mau gak dijaga lu mau gak dilindungi ya kan karena gue sangat percaya Tuhan itu gak maksa ketika lu masih gak mau ya emang kitanya aja yang bandel makanya jadi kecau gitu kan ya nah begitu sih mama lihat nah udah hati anakku sudah sudah dekat dengan Allah dengan Tuhan sudah bisa gak gak perlu mama tahu kamu baik mama gak perlu kamu membuktikan itu sih kalau gue lihat kan dia yang ibu dia yang mengandung dia yang tahu dia yang lebih mengetahui tanpa harus di apa diutarakan tanpa harus dibilangin tapi cukup yaudah gitu udah tahu ya tinggal dia dia melakukan apa yang dia mauin udahlah lu jalan itu udah gitu sih cita-cita lu yang masih belum tercapai itu apa karena nulis buku juga iya guys jangan sedih biografi ya kan lu pernah nulis biografi kan 2001 judulnya karir gaya hidup dan cinta luar biasa jadi penyanyi udah presenter udah sampai dapet award gue iri terus apa namanya solois juga penulis buku iya terus produser musik juga trio Saka ya lu juga apa dong kamu yang belum apa lagi yang kepingin yang gak ada yang gak ada yang belum sih sekarang sih jadi pengusaha pila meren dibalik gak ada panggilan kesini kemarin pandemi sempet ditawarin cuman aku belum berani sih belum belum berani pada saat lagi pandemi kan lagi low ya harganya cuman aku masih yang gak lah gitu memang kira-kira aku sih gak pernah memaksakan sesuatu yang aku gak mampu tapi yang gue mampu gue akan maksimalkan salah satunya adalah misalnya di beberapa waktu terakhir ini tuh udah ditawarin berkali-kali untuk nyalek belum enggak bukan belum udah dari kapan tuh dari jaman kapan tuh udah ditawarin aduh ini loh ada warna merah biru hijau kuning saya nawarin tekstil kain ya brokat udah udah apa-apa panggilan gak kesana bahkan yang terakhir kemarin tuh udah pilihannya adalah kalau nyalek gak mau yaudah jadi wakil bupati atau wakil wali kota enggak enggak juga enggak juga karena Hedy Suleman kan nanti enggak Hedy Yunus itu pas itu bapak-bapak Dinas bapak-bapak Dinas ada bapak-bapak Hedy Hedy gitu enggak eh karena enggak punya dasar ilmu terus enggak punya enggak aja mendingan mendingan hidup gini aja jadi musisi seniman musisi nulis lagu juga pernah ya di albumnya yang suratku ada kan lagu album religi terutama yang banyak karena pengalaman pribadi kalau itu sih terus yang terakhir-terakhir ini ya akan dilakukan sih ada konser nanti Oktober ini konser solo yang ketiga terus mau release single juga di awal Oktober gitu-gitulah hebat Alhamdulillah terus apa namanya kayak ke bisnis gitu belum ada ya enggak ada enggak ada panggilan juga entah rumah makan kan orang suka gitu kan atau sekolah nyanyi aku pernah diajak diajakin untuk bikin sekolah musik eh sekolah sekolah belajar nyanyi segala macam gitu-gitu tapi akunya berpikir 700 ribu kali kamu enggak mau diikat ya di satu tempat ya bukan enggak mau diikat tanggung jawabnya eh kebanyakan orang tuh apalagi sekarang ya kebanyakan tuh ya dulu aja aku waktu di akal musisi studio kursus pokal 3-3 bulan abis itu gue suruh jadi asisten pas dan nih ngajar itu tuh yang diajariin tuh semuanya berharap bahwa begitu belajar nyanyi gue akan jadi penyanyi nah itu pun tanggung jawab yang yang berat gitu jadi gue juga kalau misalnya nanti bikin sekolah musik misalnya di Yunus gitu orang pasti berharapnya enggak mungkin enggak orang yang datang sana pasti berharapnya mau jadi penyanyi gini aja gini aja dasar gue maya orangnya suka gatel gitu kalau ngeliat apa ngasih ide ke temen enggak usah sekolah masterclass aja dulu masterclass kan course crash course pernah beberapa kali di Yunus masterclass gitu iya di sekolah musiknya temen-temen pernah kok beberapa kali beberapa kali iya kalau masterclass gitu sih memang enggak ada beban ya emang kita sharing apa yang kita pernah lakukan apa yang kita jalanin gitu-gitu itu sih lebih-lebih enak lebih nyaman udah itu sih udah pernah beberapa kali tapi enggak sering-sering banget karena kalau sampai diulang dua kali tiga kali di sekolah yang sama itu udah kan gue mau keliling Indonesia kamu mah program ini ya aku membayangkan dibawa ke Eropa juga orang Indonesia di sana pasti banyak yang mau belajar masterclass bener mari kita bisa bikin program iya kan tinggal nyari temen yang tolong buatin modul gitu modul iya iya kita lihat gitu kalau aku sih sekarang lebih ke ya memang harus harus punya vokal untuk kedepannya apa-apa pegang karena kan iya percaya enggak percaya maksudnya kalau di bidang seni segala macam nyanyi itu kan memang semuanya ada rentang usianya segala macam tapi ya gue sih percaya selama memang kita ngejalani semuanya memang dengan basic dengan dasar dengan kekeyakinan semua yang datang itu dari anugerah di Tuhan semua rejakinya dari Tuhan dalam waktu hitungan yang secepat apapun kalau misalnya mau merubah tiba-tiba tiba-tiba ada apa ada apa ada jalan yang lain itu pasti akan dikasih kok asal kita memang ngerjain kalau bekerja prinsip gue kalau bekerja itu harus disiplin ya bahasa kerennya profesional memang kalau gue orangnya disiplin dan komitmen itu yang gue pegang kalau bekerja sama orang yang tidak berkomitmen dan tidak disiplin gue paling enggak bisa enggak komit misalnya gitu oke kita mau gini ya gini-gini tiba-tiba di tengah jalan lintap lintut lintap lintut tinggal lu katanya maunya gini atau enggak apa yang udah dikerjain tiba-tiba si orang yang apa parternya bilang wah mesti tadi enggak gini-gini kan lu yang mau gini-gini enggak bisa udah langsung tinggalkan jadi dengan modal yang seperti itu ya tidak strik tapi memang harus disiplin dan memang harus komitmen insya Allah ya semuanya akan berjalan dengan baik dan kedepannya juga akan membuka jalan yang ya kita juga orang yang enggak naik-naik kolah kalau bekerja ya bekerja bekerja ya Hedi Yunus terima kasih ya untuk waktunya terima kasih ceritanya sungguh meng goyangkan hati bukan enggak geter loh goyang bener kayak vibra kalau gue nih udah jelas gitu eee gitanya jelas gitu karena dalam menurut gue dan membuktikan betapa besarnya cintanya Allah kepadamu cintanya Tuhan kepadamu yang ditunjukkan lewat support papi dan mama ini luar biasa sih dan luar biasa lah pokoknya eee selamat untuk nanti mau keluar single baru lagi kan ya sama mau konser solo iya di Jakarta di Jakarta di Balai Sarbini ah bandung di Bandung belum belum sementara ini konsernya kan jadi jadi judul konsernya adalah Hedi Yunus 55 live in concert jadi dalam rangka umur 55 tahun iya wow luar biasa sekali terima kasih ya sekali lagi gue terima kasih banget untuk waktunya dan kepercayaannya mau hadir di talk show kecil kamu ini terima kasih sudah hadir disini teman pongki sampai berjumpa lagi ya guys di kesempatan-kesempatan episode yang lain saya akan carikan teman-teman saya yang punya cerita dasyat-dasyat yang bisa kita pegang dan apa ya membawa kita untuk selalu menaruh harap pada Tuhan kalau hidup ini itu gak sendiri gak sendiri Tuhan tahu apa yang terjadi dan dia sudah punya jalan keluarnya hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah katakan itu setiap hari you are love sampai jumpa Bapak Moschow loh ini sempat-sempatnya santai Bapak Hedy Suleiman Moschow Hedy Suleiman berarti lo kalau ke klinik kemandi panggil Hedy Suleiman lo ngeh gak? gak mungkin tiba-tiba Pak Hedy Yunus ngeh kan? ada di pembangun tempat karena Hedy Suleiman iya nah ini cekin Hedy Suleiman iya kan? iya kan? selamat menikmati selamat menikmati terima kasih